Intro Ada beberapa tip-tip yang bisa kita ambil langkah ya Misalnya anjak bikin suasana baru Tadi adalah mungkin pertama ini langkah awal adalah Kalau dalam bahasa dunia medis urusan jasad kan PPPK Pertolongan pertama pada kecelakaan kan begitu Anda mungkin merasa punya depresi Anda punya kegelisahan dan sebagainya Anda mungkin pertama adalah membuat suasana baru Suasana baru mungkin pindah tempat ini suasana baru Suasana baru tentunya yang syarai Permainan baru yang syarai Maka itu adalah untuk memperingatkan daripada depresi tersebut Kemudian Anda bergaul Kalau Anda ingin tambah parah depresi Anda Silahkan Anda di kamar terus Sendirian Anda yang punya depresi Anda bergaul dengan orang Dan siapapun yang ada di kirikannya Kiri kanannya itu harus tahu enggaknya Kalau ini orang kena depresi Supaya apa? Kita dalam perlakuan dia itu harus beda Artinya apa? Kita tidak boleh menyinggung urusan-urusan yang menjadikan dia selama ini tertekan Kita harus bisa menjaga Makanya perlu tadi Selagi kita kasih rambut Kita kunci kalau biarkan bisa bahaya menjadi bunuh diri Maka disini semuanya akan punya kiat untuk membantu yang depresi untuk bisa sembuh Baik Jadi yang di kirikannya membantu Setelah itu cari bergaul dengan orang Bergaul Saya tidak sedang bergaul dengan paksakan Karena dengan inilah nanti akan ada kesembuhan Karena tentunya dia agak bergaul adalah orang yang tidak menyakitinya Jangan sampai nanti menekan perasaannya dia Ini bahaya sekali Kemudian bergaul Banyak bergaul dan sebagainya Kemudian juga Mencari motivasi yang Motivasi yang Terakhir ini sebelumnya kali pertama Menguatkan Tentang Ruh Sebenarnya pertama Membaca ini Banyak membaca dikir kepada Allah Berdikir kepada Allah Membaca salawat Sambil banyak berdikir dan sebagainya Banyak berdikir Terus dicoba semacam itu Kemudian termasuk diantaranya juga Yang pertama tadi mengalihkan dengan olahraga Dan sebagainya itu perlu juga Olahraga Jangan diem di kamar Tambah jadi itu depresinya Menjadi depresi berat Akhirnya gila beneran nanti bahaya Makanya ketika takut-takutin Tapi ingat bisa sembuh ini Bisa Itu seperti penyakit yang lainnya Asalkan Anda mau berusaha Yang punya depresi Anda berusaha Jika ternyata Anda setelah usaha sendiri Atau mungkin usaha dibantu oleh temannya Yang mengerti dan sebagainya Kok belum bisa selesai Kadang tidak harus pergi ke dokter Seperti hanya sakit yang lainnya Sakit jasad Betul Ini perlu medis kadang-kadang Sakit biasa kadang-kadang cukup obat di rumah Sudah sakit perut Saya makan daun jambu Selesai Ada begitu Bisa saja selesai Makanya dengan diskusi Dengan orang yang ada di kiri kanannya Atau orang yang mengerti Bisa saja selesai Kalau ternyata tidak Jangan ragu untuk pergi kepada sekitar Dokter yang mengerti tentang ini Nanti akan dibantu dengan Kemudian setelah itu Bang tidak boleh ada ketergantungan dengan obat Itu sendiri kan ada aturannya Ada dosisnya Terima kasih telah menonton!